Rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara di Kecamatan Martapura telah memasuki hari keempat sejak dibuka pada hari Minggu tanggal 18 Februari lalu. Dari rapat pleno terbuka tersebut diketahui, jumlah mata pilih di Kecamatan Martapura berjumlah 35.541 mata pilih dan suara sah 34.778. Dari hasil rekap suara dan pada pemilihan paslon presiden, terdata jumlah perolehan suara dari paslon presiden nomor urut 2 ungguli perolehan suara dari dua paslon lainnya. Disampaikan Erwin selaku ketua PPK Martapura di selak pelaksanaan rapat pleno terbuka di Sekretariat PPK Martapura. Erwin melanjutkan saat ini PPK Martapura tengah melakukan rekapitulasi perolehan suara pada tingkat DPR daerah. Dan diperkirakan rapat pleno terbuka di PPK Martapura akan selesai pada hari ini. Hari keempat rapat pleno di tingkat Kecamatan Martapura. Jadi hari pertama itu kami melakukan perekapan presiden dilanjutkan dengan DPRD, DPD, Provinsi. Dan ini hari keempat kami merekap sedang berjalan saat indah istirahat itu dari DPRD Kabupaten Pernah. Untuk presiden sendiri total suara yang terekap ada berapa? Oke, jadi untuk presiden sendiri total suara-suara yang terpakai 35.541 dengan yang sah 34.378.000. Dari tiga calon presiden itu perolehannya seperti apa Pak? Dari tiga calon presiden itu di Kecamatan Martapura dengan data yang sudah masuk itu dikuasai oleh paslon nomor 2. Dengan jumlah suara? Dengan jumlah perolehan hampir 25.927 suara. Disusul dengan paslon nomor? Disusul dengan paslon nomor 1 dan yang terakhir paslon nomor 3. Saat ini yang tengah berlangsung perhitungan di tingkat apa Pak? Saat ini lagi berjalan dan perhitungan di tingkat DPRD Kabupaten. Insya Allah hari ini juga itu akan selesai untuk mereka kapan di tingkat Kabupaten. Berdasarkan proses perhitungan suara, paslon presiden dan wakil presiden nomor urut 2 di Kecamatan Martapura memperoleh 25.927 suara. Disusul dengan paslon presiden nomor urut 1 dengan perolehan suara 6.206 dan paslon presiden nomor urut 3 dengan perolehan suara 2.645 suara. Elfandri Jefriadi, PAL TV